Di usianya yang tak lagi muda, Inate Syamsuri tetap bersemangat membagikan budaya membaca kepada anak-anak melalui rumah baca jati bening yang terletak tepat di garasi rumahnya. Disinilah, Inna begitu ia akrab di sapah, setiap hari berkegiatan mengatur rumah baca miliknya. Ibu dua anak ini tidak pernah terlihat letih meladeni anak-anak yang datang untuk membaca. Delapan tahun mengurus rumah baca jati bening bukan berarti tanpa kendala. Ibu berusia 57 tahun ini dengan berbagai upaya mengajak lebih banyak lagi orang tua agar anak-anak datang ke rumah bacanya untuk membaca atau bermain mengisi waktu dengan kegiatan positif. Salah satu cara yang dilakukannya adalah mengadakan berbagai kegiatan perlombaan sebagai bentuk apresiasi untuk anak-anak agar orang tua melihat perkembangan positif anaknya. Sebenarnya permasalahannya di anak-anak itu sendiri ya susah sekali untuk diajak untuk membaca padahal buku disini sudah sedemikian saya pilih yang sesuai gitu peruntukannya untuk yang mulai bisa membaca gitu ya untuk dari mengenal huruf bahkan sampai ada bercerita berjenjang lah. Mereka tuh mungkin masih susah karena dorongan dari orang tua dan sekolahnya belum ada. Sebenarnya saya ingin ada kerjasama dengan sekolah dan itu sudah saya lakukan pendekatan dengan kepala sekolah-kepala sekolah supaya mereka juga ikut mendorong anak-anak membaca misalnya dengan memberikan tugas atau apa. Insya Allah semua bukunya tuh ada disini gitu ya yang berkaitan dengan pelajaran tapi kan dalam bentuk cerita yang menyenangkan gitu tapi sampai saat sekarang tuh masih belum ada gitu saya sudah maksudnya mengajak mereka untuk melihat dulu rumah baca barangkali dengan melihat akan tergambar kerjasama apa yang bisa dilakukan gitu. Setiap harinya rumah baca jati bening ini dipadati oleh anak-anak yang tinggal dan sekolah di kampung di dekat area perumahan lokasi rumah baca. Biasanya anak-anak datang sepulang sekolah untuk mengisi waktu luang mereka. Tidak seperti rumah baca pada umumnya Ina menerapkan peraturan pada anak-anak untuk tidak membawa pulang buku yang dibaca. Tujuannya agar anak-anak datang kembali esok harinya untuk melanjutkan buku yang tengah dibaca. Tidak hanya mengurus rumah baca Ina juga berjualan buku dan pakaian muslim melalui toko online miliknya. Hasil penjualan yang diraih dari toko online yang ia kelola sendiri untuk menutupi biaya operasional rumah baca jati bening sehari-hari. Jadi penguatan minat baca ya saya mengupayakan supaya anak itu makin hari makin bagus minat membacanya gitu. Terus kalau kemampuan dasar ya selain didorong untuk menyukai buku minatnya meningkat juga di asah kemampuan motorik halusnya lewat kegiatan menggambar atau kerajinan-kerajinan lain lah menggambar dalam bentuk lain seperti membuat kolase dari kertas yang diremek-remek atau kertas koran dibentuk gambar itu semacam itu lah terus menggambar di berbagai media dan sebagainya gitu. Terus juga disini ada pengayaan dengan mengadakan mainan edukatif ya mainan edukatifnya juga tidak lepas dari membaca gitu dan kemampuan dasar itu jadi supaya kemampuan anak-anak ini meningkat dan anak-anak ini merasakan aneka mainan yang juga dinikmati oleh teman-temannya yang lebih mampu dari mereka gitu. Walaupun tidak memiliki latar belakang sebagai pendidik Ina masih bercita-cita untuk membuat rumah bacanya menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak karena semangat yang membumbung dalam kegiatan literasi anak-anak inilah banyak masyarakat di lingkungannya menyapa Ina dengan sepan hangat ibu rumah baca Osir Sita, Yoga Pratama, The ITV Terima kasih telah menonton!